Jadi kalau kita baca lapat Allah itu harus tahu Mana yang harus dibaca tebal dan mana yang harus dibaca tipis Tentunya kita harus tahu huruf apa atau tanda baca apa sebelum kalimat Allah Kirinya gampang kalau kita ingin menentukan ini dibacanya tebal ataupun tipis Tinggal kita mengetahui kata sebelum lapat Allah Kata sebelum lapat Allahnya dibaca dommahkah kasrohkah atau fathah Kalau sebelum lapat Allah itu dibaca dommah atau fathah Maka berarti hukumnya adalah tabkhim kita bacanya tebal bacanya Allah Sedangkan kalau sebelum kalimat Allah itu harokatnya adalah kasroh Maka kita cara baca kalimat Allahnya itu dibaca tipis Itu dibaca tarkik Baca lah Sebelum lapat Allah ada kalimat bi Kasroh Jadi bacanya tarkik dibacanya tipis Kayak gitu Jadi kita harus memperhatikan Itu diantaranya sebelum kalimat Allah itu harokatnya apa Maka kita bisa menentukan kalimat Allahnya itu dibaca tebal ataupun dibaca tipis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!